yari-yari yo pasukan boing-boing ketemu lagi dengan gua Mr.D sebelum membahas episode kali ini gua bakal menceritakan episode kemarin biar kalian kagak lupa di episode kemarin Remoro bertemu dengan Philway dan disitu Philway mulai mendominasi Milim agar menghancurkan poncesat di Sarion setelah memberikan perintah Philway langsung pergi kini Remoro telah mengalihkan perhatian Milim sambil melakukan hal itu Remoro menghubungi Benimaru untuk menjalankan rencana di Sarion, Jahil dan Jalario menggila hingga Sarion jadi lautan api para petinggi negara Sarion menurunkan pasukan Magus untuk menangani para malekat di satu sisi, Sylvia dan Elmesia ingin ikut turun tangan singkat cerita saat Elmesia dan Sylvia menahan Jahil dan Jalario Benimaru dan rombongan pun datang Leon dan Zoe menggantikan Elmesia yang kelelahan untuk menghadapi Jalario sementara Tiers dan Kakali ditemenin Sylvia menghadapi Jahil sedangkan Benimaru dia bergerak dalam bayangan agar bergerakkan semua orang sesuai apa yang dia inginkan disitu Tiers dan Kakali mendapatkan asupan kekuatan dari Jiel sehingga mereka bisa sedikit lebih kuat berkat kerjasama tim mereka bertiga dapat menahan Jahil tentu saja dengan arahan Benimaru oke itulah episode kemarin jadi siapkan jemilan Bantal dan Wifi tetangga dan inilah episode selanjutnya Sylvia, Kakali dan Tiers terus menyerang Jahil dan Jahil terlihat terdesak karena serangan gabungan mereka lalu ketika Jahil membalas menyerang dengan apinya dengan secepat kilat Benimaru membelokkan serangan itu tanpa diketahui Jahil yang otomatis Sylvia dan The Gang bisa laluasa menyerang Jahil tanpa takut resiko atas kebarbaran mereka pertarungan ini seolah-olah menari di atas telapak tangan Benimaru sementara itu Jalario yang lagi bertarung dengan Leon dia sedikit memalingkan mukanya untuk menatap pertarungan Jahil disitu Jalario sangat kaget karena EP Jahil lebih besar daripada musuhnya tapi nyatanya Jahil malah kewalahan melawan mereka disini Jalario tahu jika secara gak langsung Benimaru diam-diam membantu Kakali and The Gang dan Jalario sangat kagum dengan cara bermain Benimaru yang sangat GG Weeprot disisi yang lain Leon merasa dia juga Leon pun melancarkan serangan pedangnya dan dia berkata tidak ada orang bodu yang berani memalingkan mukanya saat bertarung tapi dengan elegan Jalario menghindari tepasan Leon Jalario menjawab tenang saja Leon karena orang yang terburu-buru hanya akan kalah dalam pertarungan ini Jalario bukanlah pria yang bodu dia tidak pernah meremehkan musuhnya Jalario tidak seperti Jahil Jalario tidak pernah mengukur kemampuan seseorang dari EP mereka karena hal itu akan membuat seseorang cenderung ceroboh dan memberikan celah pada musuhnya setelah saling adu tepasan dengan Jalario Leon merasa gelisah Leon sadar dia tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini Sui pun akhirnya keluar dari persembunyiannya untuk mencoba menenangkan hati Leon dan Sui juga mengeluarkan klonnya untuk menyerang Jalario tapi klon itu langsung musnah dengan sekali tepasan oleh pedang Jalario di tengah keputusan itu Benimaru yang dari tadi bergerak dalam bayangan kini dia mulai menghampiri El Mesia Benimaru dan El Mesia pun mulai tuh ngobrol santui sedangkan Jalario menguping pembicaraan itu dan lagi-lagi Leon merasa jengkel karena ngerasa gak dianggap Jalario cuih gondrom baperan dalam obrolan itu Benimaru menyuruh El Mesia untuk menyerahkan komando pasukan Magus El Mesia sempat ragu dengan rencana Benimaru memimpin pasukan Magus tapi Benimaru mengatakan jika ini rencana dari Rimuru Sama dan jika tidak segera cepat bertindak kerusakan di negara Sarion tidak akan terukur karena Milim akan segera tiba seketika itu juga El Mesia memberikan komando sementara pasukan Magus kepada Benimaru di satu sisi Jalario terkejut karena El Mesia memberikan izin begitu mudahnya salah satu pemimpin kelompok Magus tidak terima dan gak mau dipimpin Benimaru tapi El Mesia segera membungkamnya disitu Benimaru pun mengeluarkan dan proyektor besar di langit dan di layar itu memperlihatkan jika Rimuru sedang melawan Milim dan Gi melawan Felizat karena suatu alasan Felgrin juga ada di sana Rimuru, Gi, dan Felgrin saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk menjaga kerusakan lebih parah di sekitar daerah itu saat melihat proyektor tersebut Jalario tidak mengerti kenapa Milim dan Felizat bertarung hingga menuju ke Sarion Jalario bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dari rencana Felway ini Jalario terus memikirkan maksud Felway tapi tetap saja Jalario tidak menemukan jawabannya sehingga dirinya makin frustasi dengan pertanyaan ini dan akhirnya Jalario telah memutuskan untuk melakukan apa yang hatinya katakan Jalario pun mulai berbicara dengan Leon dan yang lainnya di satu sisi para pasukan Magus mengeluh saat dipimpin Benimaru Benimaru pun menjelaskan kepada para pasukan Magus jika situasi ini terus berlanjut maka gancuran negara Sarion bukanlah hal yang mustahil Benimaru menegaskan jika kedatangannya bukan untuk mencari ketenaran atau keuntungan semata melainkan hanya perintah dari Rimuru Sama agar Sarion tidak musnah saat mendengar hal itu para pasukan Magus masih terdiam mungkin karena gergetan ya Benimaru memperlihatkan sebuah proyektor lagi di dalam layar itu terlihat rawangan Milim yang dalam sekejap bisa menghancurkan gunung dan sungai di situ terlihat Rimuru berusaha membuat Milim mengalihkan perhatiannya dan Felicrin mencegah akibat dari semua serangan Milim sehingga dampak serangan itu tidak langsung menuju Sarion Benimaru pun mengatakan di depan para pasukan Magus Minasan jika kita bisa mengalihkan perhatian sejenak mungkin gancuran Sarion bisa diminimalisir dan aku akan melakukannya lalu bagaimana dengan kalian El Mesia juga berkata sekali lagi komando pasukan Magus untuk sementara aku percayakan kepada Benimaru Dono apakah ada diantar kalian yang keberatan sambil bertanya seperti itu El Mesia mengeluarkan aura intimidasinya tapi tetap saja para pasukan Magus mereka terdiam gak ngomong sepatah kata pun namun entah mengapa gak lama setelah itu para pasukan Magus merasa mereka setidaknya harus mempercayai Benimaru karena keberanian Benimaru dirasa bisa diandalkan dengan demikian para pasukan Magus mulai bersiap di satu sisi Rimuru berdiskusi dengan Ciel menurut Ciel dominasi Philway dalam diri Milim bisa dihilangkan dan jika ingin melakukan hal tersebut maka harus ada yang bisa mengalihkan perhatian Milim lalu Ciel bisa dengan mudah melakukan tugasnya untuk menghilangkan dominasi dalam diri Milim disitu Ciel bertanya kepada Rimuru apakah boleh Zalario masuk dalam rencananya Rimuru pun tanpa pikir panjang mempercayakan semua keputusan pada Ciel di saat yang sama Zalario dan Leon mendengar suara yang aneh dan itu adalah suara Ciel Ciel menawarkan jika mereka mau bekerja sama dan mengikuti instruksinya maka Ciel akan melakukan sedikit modifikasi pada skill malekat milik mereka sonak saja saat mendengar hal itu Zalario dan Leon langsung terkejut mereka bingung kenapa ada orang yang bisa berbicara di dalam diri mereka keduanya saling tertarik dan mereka menerima tawaran dari suara aneh itu dalam sekejap skill ultimate milik Leon yaitu Puriti King Metatron diubah menjadi skill ultimate Surya Zalario sedangkan skill ultimate milik Zalario yaitu Judgment King Isrofil diubah menjadi skill ultimate karena sebelumnya Mikael sudah dimukbang Rimuru oleh karena itu Ciel bisa dengan mudah menganalisisnya dan hasilnya Ciel bisa mengontrol ataupun mendominasi seperti Justice King Mikael pada siapa saja yang skill ultimate-nya telah dimodifikasi oleh Ciel saat mengetahui hal itu Rimuru memuji Ciel dan Ciel pun tersipu malu namun untuk sementara waktu dan saat ini Leon dan Zalario disuruh Ciel untuk tetap berbura-bura bertarung sambil menunggu instruksi Ciel selanjutnya dan gak lupa Rimuru telah memberitahu Soei jika Zalario sekarang bukanlah musuh lagi dan Soei harus bekerja sama dengannya di satu sisi Zalario sempat kebingungan Zalario telah hidup selama bermilyar-milyar tahun wah tua banget tuh dan dia tahu jika mendapatkan skill ultimate itu sendiri susahnya minta ampun pak ultimate skill adalah sistem yang dibuat oleh Vildanava untuk mengelola dunia dan yang bisa menciptakan skill ultimate hanyalah seorang dewa itu sendiri saat menyadari hal itu Zalario merinding dia berkata siapa orang butuh yang sangat kuat bisa melakukan hal seperti ini Leon pun memberitahu Zalario jika ini semua adalah ular Rimuru sontak saja menurut Zalario ini semua gak masuk akal Soei pun bertanya dengan nada emosi apakah kau tidak percaya pada kekuatan Rimuru sama Zalario dengan terbata-bata menjawab co, co, domate tuanmu itu sangat gila dia sudah seperti dewa saja wajar saja aku tidak bisa memahami kekuatannya kini Zalario, Soei, dan Leon berdiri di udara menatap Milim mereka semua bersiap untuk mengantisipasi Milim yang akan menembakkan Dragonova rencana pun dimulai pasukan Magus mulai menyerang Milim mereka mengeluarkan meriam nuklir dan langsung ditembakkan ke Milim secara bersamaan serangan itu sangat-sangat vanas hingga 100 juta derajat celcius gila, kayak training di neraka aja nying tapi tetap saja serangan itu tidak bisa melukai Milim kulit Milim tidak tergores sama sekali kini Milim letakkan tangannya di depan untuk bersiap menyerang Soei yang melihat hal itu dia langsung mengeluarkan seribu bayangan seribu klon joe berusaha untuk menahan Milim dan memeluknya rat-rat tapi dalam sekejap semua klon itu dihancurkan Milim dengan mudah Soei tidak menyerah dia terus mencoba Soei mengeluarkan klonnya lagi untuk menahan Milim Leon pun tidak tinggal diam dia mengeluarkan 100 Split Leg Breaker dalam sekejap muncul gelatan yang sangat kuat saat melihat serangan itu Milim tidak bergerak dia masih diam saja namun tetap saja serangan itu tidak melukai Milim bahkan klon Soei langsung lenyap karena serangan Leon tersebut pertahanan Milim sangat kuat dan itu melapisi seluruh tubuh Milim Milim tetap tidak berhenti untuk mencoba mengeluarkan Drago Nova Zalario mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti mata dia mengayunkan pedangnya tapi tetap saja pemirsa serangan itu tidak dapat menembus penghalang tak terlihat milik Milim sementara itu Benimaru mengeluarkan api berwarna merah dilapisi dengan haki Benimaru yang berwarna hitam api itu perlahan membentuk sebuah naga berwarna api bercampur dengan hitam api itu berputar-putar dan langsung menyerang Milim seolah-olah ingin melahapnya Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang Saya Tim dari channel Sikyakindil Amin Bye-bye Terima kasih Terima kasih